Kalau sekarang nih cabet lagi turun, bisa jual Rp8.000, jadi nggak tentu. Kalau yang sekarang, kalau besok-besok saya nggak tahu. Ini Rp28.000 sampai? Rp8.000. Bukan Rp28.000, Rp8.000 per kilo. Rp8.000 per kilo. Kalau yang lain, Pak? Kalau yang lain juga murah juga, malah lagi sayuran. Ini yang mengalami kenaikan apa saja, Pak? Yang mengalami kenaikan biasanya selat dari sananya. Kalau sekarang apa yang? Nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik? Nggak ada, malah turun semua. Kan biasanya saya jual Rp10.000 ke atas. Sampai paling tinggi Rp15.000. Kalau sekarang Rp8.000. Sampai merah juga Rp8.000. Rawit Rp8.000. Ada yang matah. Kalau bawang juga turun sampai Rp6.000. Tadinya berapa? Tadinya Rp8.000. Tadinya Rp8.000. Kalau yang kecil Rp7.000. Kalau yang besar Rp8.000. Bapak bisa jelasin ya, kenapa sih tidak seperti yang lain gitu, kalau di tempat lain mah naik gitu? Saya rasa sih biasa-biasa aja ya, kalau saya jualan tuh nggak ada kengakalan. Yang penting dari TU-nya juga standar harga. Saya juga jual aja standar. Cuma sekarang yang paling rendah tuh bawang klipin. Bawang yang agak besar. Bawang? Bawang klipin. Yang agak besar-besar begini. Kalau bawang ini asli yang dari Jawa itu agak mahal. Rp8.000. Rp7.000. Kalau bawang pipil turun? Ya. Kalau itu turun. Turun dari berapa jadi berapa? Kalau itu biasanya sih jual Rp10.000. Standar itu Rp10.000. Biasanya saya beli minyak juga Rp4.500.000. Sekarang udah Rp5.000. Minyak apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Gula juga sama. Naiknya Rp500.000. Dari berapa ke berapa? Dari Rp8.500.000. Dari Rp9.500.000. Beras? Beras juga lebih. Kalau beras tuh agak tinggi juga. Berapa? Saya biasanya beli per liter Rp4.000.000. Sekarang Rp52.000.000. Jadi hampir Rp1.200.000. Hari Bapak pakai minyak tanah atau gas? Saya pakai minyak tanah. Kadang-kadang pakai kayu bakar. Kalau pulang saya bawa roda. Pak pakai kayu bakar. Kalau minyak tanah Anda nggak kena ikan? Minyak tanah terlalu tinggi. Emang kalau bagai saya emang tinggi. 8.000. Terlihat. Kalau gas saya nggak punya.